Kaburnya ketiga warga SAD dari tahanan Mapolres Sarolangun, terindikasi kelalaian petugas jaga pada 31 Desember 2021 lalu. Kelalaian petugas menjadi momok menakutkan, sehingga tiga warga SAD berhasil kabur dari sel tahanan di Mapolres Sarolangun. 31 Desember 2021, sebelum pergantian tahun, tiga warga suku anak dalam yang berada dalam tahanan Satreskim Polres Sarolangun, berhasil kabur dengan meloncat tembok belakang di saat petugas jaga yang lalai memantaunya. Mapolres Sarolangun AKBP Sugeng Wahyu Diono mengakui, saat insiden kaburnya ketiga SAD tersebut 31 Desember 2021, seyokiannya petugas jaga dalam lingkungan Mapolres Sarolangun sebanyak 17 orang, namun saat itu petugas jaga masih dalam proses penyidikan propa. Saat ini petugas jaga yang dinilai lalai tengah dalam proses pemeriksaan propa, Kapolres menjelaskan, kaburnya ketiga SAD tersebut diketahui saat dilepaskan dari ruang tahanan karena akan menerima kunjungan keluarga. Itu sudah kita lakukan sejak awal begitu kita ada kejadian itu. Salah satu perintah yang saya sampaikan kepada yang berkecimpung dalam hal pelanggaran terhadap kesalahan disiplin tanggota, dalam hal ini propam ya, propam Polres, saya minta untuk melakukan pemeriksaan terhadap pihak-pihak yang memang ada kaitannya dengan kamburnya ketiga orang. Sejaga hari itu, baik itu satres krim maupun petugas jaga pasiaga yang ada di Polres Sarolangun. Mungkin jumlahnya sudah lebih dari 5 orang yang diminta keterangan, karena memang hari itu sewajarnya di Polres itu ada 17 orang yang diket. Tapi saya belum memantau secara langsung sejak ini perkembangan. Selamat reyadi, Cek TV melaporkan.